Intro Tahap pertama penyaluran bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa telah disalurkan oleh pemerintah melalui tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Toraja Utara kepada warga di Lembang Barupu Parodo, Kecamatan Barupu, Toraja Utara Untuk menghindari kerumunan warga, pembagian bantuan langsung tunai dilakukan secara dor-todor oleh pihak Lembang Barupu Parodo dengan didampingi petugas keamanan dari TNI, Polri, Camat dan petugas pendamping desa Langkah tersebut dilakukan pihak Lembang sebagai upaya mengantisipasi penyebaran wabah virus corona masuk ke wilayah Kabupaten Toraja Utara yang saat ini masih berstatus sona hijau Camat Barupu, Daniel Rumenggan yang ikut mendampingi Kepala Lembang dalam pembagian BLT mengatakan pembagian BLT yang diambil dari dana Lembang harus tepat sasaran jelas Daniel kepada sejumlah awak media Sementara penanganan pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di Kecamatan Barupu diperketat sejumlah posko COVID-19 dilengkapi dengan APD dan setiap warga yang hendak masuk dan keluar ke wilayah tersebut didata oleh tim satgas COVID-19 Kecamatan Barupu Terkait dengan penyaluran BLT Lembang hari ini dalam sambutan Pak Bupati ketegasan-ketegasan dalam arti bahwa semua penyaluran BLT Lembang itu harus selektif dan harus sesiri dengan aturan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!